ketemu lagi nih sama Bagus Kiri nih kali ini Bagus Kiri akan coba nih guys bakso 8 ribuan nih ini Bagus Kiri sudah ada di tempat penjualan bakso yang harganya 8 ribuan nih sudah Bagus Kiri akan coba seperti apa sih rasanya nih guys nanti bisa juga Bagus Kiri akan share resepnya nih guys tentunya oke Bagus Kiri akan coba dulu rasanya seperti apa nih guys oke oke kita kasih saus dulu sedikit saja nih sausnya coba kita pakai sambal nih pakai sambal juga pakai kecap kita kasih kecap sedikit saja sebenarnya sih Bagus Kiri hanya kepingin mengecek rasanya saja nih guys nah ini isinya 1,2,3,4,5 ada besarnya 1 yang sedang kecil 4 nih Bagus Kiri akan coba rasanya seperti apa nih guys oke bisa juga lah ya nanti Bagus Kiri akan share resepnya bakso yang harganya 8 ribuan nih guys oke kita akan coba dulu rasanya seperti apa nih oke kita akan coba dulu baksonya keras banget guys baksonya benar-benar keras akan coba baksonya nih keras tapi ada rasa apa ya sebenarnya pakai pernyah juga nih guys rasanya renyah juga tapi kalau oh disini kuat banget rasa penyedap rasanya benar-benar kuat banget oke akan kita coba sebenarnya sih kita akan coba ke airnya nih guys airnya seperti apa airnya cenderung ke penyedap rasa juga airnya nih jadi belum gurih ini ini masih kurang sebenarnya masih kurang balungan nih airnya nih guys bisa kalau misalnya balungannya banyak pasti akan gurih banget nih airnya kayaknya untuk rasa untuk harga 8 ribuan cukup lah ya seperti ini nanti bakso kiri akan coba akan menambahin mungkin bawang bawang gorengnya yang kurang nih guys bawang goreng yang kurang nih karena cenderung kurang apa ya kurang wangi lah ya oke oke kita coba yang besar isinya apa nih oke yang besar isinya nih ada ada tetelan cenderung ke bagian tetelan lah ya yang di rica-rica yang dipotongin kecil-kecil lalu kita isikan di dalamnya nih guys oke kalau masalah rasa ini bagus kiri masih belum ke daging tapi ke penyedap rasa nih guys oke nanti bagus kiri akan bikinin untuk teman-teman semuanya yang kepingin belajar berwirausaha nih guys mungkin dengan rasa yang beda sedikit oke ini masih pakai campuran daging ayam karena terasa banget daging ayamnya oke jadi belum murni ke daging sapi ini guys untuk masalah rasa oke jadi disini mainnya banyak mie nih guys kalau di desa-desa karena ini di pinggir bukan di kota ini di desa jadi untuk harga 8.000 sudah benar-benar lumayan lah ya ini untuk kuah saya kira masih kurang kemiris saja sebenarnya sebenarnya ini keras banget baksonya tidak empuk tapi renyah jadi ini main di tepung keren baksonya nanti sekalian bagus kira akan bisikin ini spesial untuk teman-teman yang ingin belajar mandiri jualan bakso nanti bagus kira akan bikinin yang porsi 8.000 seperti ini mungkin bagus kiri akan tambahin bawang goreng ini masih kurang bawang goreng dan bawang putih goreng cukup disini mudah-mudahan info ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang ingin belajar berwirausaha ataupun belajar mandiri ingin jualan oke cukup disini buat teman-teman jangan lupa subscribe untuk mengataui video terbaru ataupun info terbaru ataupun resep terbaru dari Bagus Giri cukup disini sampai ketemu lagi di video berikutnya oke karena tidak belum lama sebenarnya ini Bagso sepertinya belum lama untuk untuk mangkal kayaknya baru ini belum lama yang jualan bagso disini oke ini bag es tehnya kita coba es tehnya nih es tehnya kurang terasa cuma manis saja tehnya kurang terasa 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 selamat menikmati